Alhamdulillah sudah keluar daun pertama dengan 4 sopekan yang merupakan ciri khas monstera deliciosa tapi ini kok keriting ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan update kembali perkembangan monstera deliciosa king yang ditanam dari bonggol pada tanggal 2 Januari 2021 atau 50 hari setelah tanam HST tonas daun monstera sudah tampak memanjang dengan ukuran kira-kira 4 cm sedikit flashback, bonggol monstera ini saya terima dari beri online tanggal 13 November 2020 untuk cara penanganan dan penanaman saat pertama bonggol diterima dapat dilihat pada link video di atas perhatikan dengan seksama dimana calon mata tunas akan keluar agar penanaman bonggolnya tidak terbalik seperti yang saya lakukan waktu itu dan ini telah saya perbaiki ya posisinya pada update pertama silahkan cek linknya pada tanggal 13 Januari calon daun baru semakin memanjang jadi kalau bonggol monstera sudah melewati masa pecah tonas pertumbuhan calon daun baru relatif cepat ke tanggal 21 Januari atau 69 HST daun muda tampak mulai mau membuka sudah tampak sobekan pada daun yang merupakan ciri khas daun monstera delisosa oh iya bagi sobat gardener yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya selamat menikmati pada 71 hari setelah tanam atau tepat pada tanggal 23 Januari 2021 daun pertama mulai membuka sempurna tampak 4 sobekan daun pada sisi sebelah kiri namun pada sisi sebelah kanan daunnya kurang sempurna kurang tahu apakah ini kena penyakit atau seperti apa bagi sobat gardener yang tahu tolong komen ya di bawah ini sementara untuk batang atas yang berkat dengan pangkal daun belum nampak ada bentuk gerigi infonya nih kalau delisosa dewasa punggung batang bagian atas ini bentuknya bergerigi mungkin ini karena masih daun muda kita tunggu daun yang keluar selanjutnya seperti apa urat daun nyata terlihat guratan-guratannya yang merupakan ciri lain Monstera Delisiosa King jadi insyaallah benar ini merupakan tanaman Monstera Delisiosa King kurang lebih seminggu setelahnya warna daun terlihat lebih tua dari semula hijau muda atau hijau pupus ke hijau tua dan tekstur urat daun terlihat semakin jelas demikian update kedua Monstera Delisiosa King yang ditanam dari bonggol semoga menambah wawasan kita bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati